Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Marilah menulis sejenak dan menghayati kembali bahwa sesungguhnya penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dan yang merengkuh perapuan ciptaan dalam kasihnya. Amin. 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 Marilah menyanyikan dari Terbit Matari dua kali. Dari Terbit Matari sampai pada masuknya. Yarlah nama Tuhan dibuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari Terbit Matari. Yarlah nama Tuhan. Dibuji. 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 Dari Terbit Matari sampai pada masuknya. Yarlah nama Tuhan. Dibuji. 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 Dibuji Tuhan. Dibuji. 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 Yarlah nama Tuhan. Dibuji. Dibuji. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi aku juga bersama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Oh Tuhan, ampunilah karena kami tidak melihat bahwa Engkau ada bersama kami, karena kami meninggikan diri. Marilah kita terdiam sejenak. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara Engkau dan Allah-Mu, ialah kejahatan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami menjauhkan diri dari jangkauan tangan-Mu, yang merengkuh kami. Marilah kita terdiam sejenak. Sebab tangan-Mu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan, mulut-Mu mengucapkan dusta, lidah-Mu menyebut-nyebut kecurangan. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak dihadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Marilah kita terdiam sejenak. Mari menyanyikan PKJ 37 ayat 1, Bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan dihadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku. Di bawah naungan sayang-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku. Usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Karena kasih kaurnanya, Allah hadir ke dalam dunia sebagai terang untuk menyelamatkan semua manusia yang berada dalam kegelapan. Pernyataan ini jelas tertulis di dalam Injil Yohanes bab 12 ayat 46 yang demikian. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Mari kita menyanyi dengan PKJ 241 ayat 1. Takutlah kan hari esok Namun langkah ku tegang Bukan surya ku harapkan karena surya kan lenyap Oh tiada ku gelisah Takutlah ku berjalan Terima kasih 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 Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu Segala galanya telah kau letakkan di bawah kakinya Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian Juga binatang-binatang di padang Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut Dan apa yang melintasi arus lautan Ya Tuhan, Tuhan kami Betapa mulianya namamu di seluruh bumi Demikianlah sabda Allah Syukur kepada Allah Saat ini kita berada di penghujung tahun 2021 Rasanya seperti kita sedang berdiri di atas mara yang sangat tinggi Dan angin kencang ada di sekitar kita Ada rasa takut, ada rasa cemas Tetapi sekaligus kita juga merasa bersemangat Karena kita tahu bahwa di depan kita, di ngarai Di mana kita berdiri Ada sebuah jembatan yang akan menghubungkan kita ke daratan yang selanjutnya 2021 sudah kita lalui dengan semua peristiwa yang boleh terjadi di dalamnya Masih ingatkah dulu ketika kita memasuki tahun 2021 Sepertinya perasaan itu baru kemarin kita rasakan Dan saat ini kembali kita rasakan pula Dan perasaan-perasaan ini yang akan terus kita rasakan setiap tahunnya Ketika kita berada di ujung ngarai tahun Dan selama 2021 berjalan dengan semua peristiwanya Kita telah berupaya, berusaha, dan berdoa sedemikian rupa Kita menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan Sang Kempunya Hidup Dan percayalah bahwa kita telah melakukan yang terbaik Yang bisa kita lakukan untuk kita berjuang di tahun 2021 ini Ada banyak hal yang telah terjadi Ada cerita duka Beberapa dari kita mungkin kehilangan orang-orang yang kita kasihi Ada juga cerita tentang kehilangan Dimana mungkin pandemi ini menjadikan kehidupan kita tidak pasti dan tidak menentu Lalu ada juga cerita tentang kesuksesan Ada juga cerita tentang kebahagiaan Dan juga cerita tentang menemukan hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita temukan Dan masih banyak hal lainnya Dan di tahun 2022 Tentunya kita juga akan menemukan berbagai cerita-cerita yang baru Yang tidak kalah menariknya Kita akan menemukan berbagai kesempatan Untuk melihat betapa karya Allah atas ruang dan waktu dimana kita hidup Begitu luar biasa Inilah yang saya maksud dengan perasaan Seperti ketika kita berdiri di atas senara yang sangat tinggi dengan angin kencang di sekitarnya Ada rasa takjub Ada rasa takut Tetapi juga ada rasa bersemangat Karena kita menyaksikan kemahakuasaan Allah atas kehidupan yang tercipta di dalam ruang dan waktu ini Ada kalanya kita dapat menggambarkan itu semua dengan berbagai kata-kata Dan juga konsep di dalam pikiran kita Tetapi ada kalanya kita hanya perlu diam dan termenung Untuk merasakan kemuliaan Allah atas seluruh ciptaan ini Khususnya pada momen di penghujung tahun 2021 Pemasmur mencoba untuk menggambarkan Allah yang maha dasyat sekaligus maha kasih Dengan nyanyian dan syair yang indah Maha dasyat atas segala ciptaannya dan maha kasih Karena Allah mengasihi manusia sedemikian rupa Kasih Allah membuat kita bisa melalui setiap hari-hari di dalam kehidupan kita dengan baik Kasih Allah pula yang memampukan kita untuk mengantisipasi masa depan Membuat strategi, mempertimbangkan apa yang baik dan yang buruk Dan juga memampukan kita untuk melakukan yang terbaik di masa-masa yang akan datang Tetapi di sisi lain, kita perlu mengambil waktu sejenak untuk kita diam dan termenung Untuk merasakan dengan keseluruhan dan keutuhan hidup kita Bahwa Allah yang mempunyai ruang dan waktu akan menuntut kita melalui setiap hari di tahun 2022 Terkadang kita tidak perlu memikirkannya, terkadang kita hanya perlu merasakannya, meresapinya dan bersyukur atasnya Mari di dalam heningnya malam ini Bersama-sama dengan keluarga dan kerabat yang terkasih Kita berdiam dan termenung Kita mengingat tahun 2021 yang telah kita lewati Dan mari kita menikmati perasaan Perasaan di ngarai ujung tahun 2021 ini dengan penuh ucapan syukur Tetapi sekaligus kita bersemangat untuk kita menampaki jembatan yang akan membawa kita masuk di dalam tahun 2022 Jangan takut untuk berharap Karena kasih Allah memampukan kita untuk terus berharap Jembat yang terkasih di dalam Tuhan Saya ajak kita semua untuk berdiam dan termenung Kita rasakan karya Tuhan yang begitu dasyat di dalam kehidupan kita selama tahun 2021 Dan marilah kita renungkan pula Apa yang menjadi harapan-harapan kita, harapan-harapan kehidupan kita di tahun 2022 Dipersilakan untuk kita dapat menuliskan di dalam kartu pengharapan yang telah disediakan Dan kita doakan bersama-sama Dan akan kita bawa di dalam pohon pengharapan di ibadah esok hari Selamat menyambut tahun 2022 Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Bersama-sama kita akan berdoa Tuhan ala sang pencipta dan pemilik waktu Kami tahu bahwa dalam setiap sejarah kehidupan kami Tak sedetik pun terlepas dari genggaman tanganmu Detik demi detik Menit demi menit Jam, hari, bulan, dan tahun Yang terangkai dalam skenario ilahi Tak pernah sekejap mata pun luput dari perhatianmu Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Karena jalinan peristiwa selama tahun 2021 Sudah dapat kami lalui dengan penuh sukacita Walau dinamika kehidupan datang silih berganti Sukaduka, jatuh bangun, serta kekuatan, kerapuhan kami Kami mengucap syukur karena iman kami tidak luluh lantak Karena engkau selalu hadir menjadi tiang awan dan tiang api Yang melindungi dalam ziarah iman menuju kedewasaan dan kemandirian rohani Tahun 2021 bahkan sudah Tuhan jadikan tahun kebangkitan Sebagai bekal rohani kami untuk menyongsong tahun 2022 Tuhan terimalah ucapan syukur kami ini Tuhan dengarkanlah doa kami Tuhan Allah Sang Pencipta dan Pemilik Waktu Ya Tuhan Yang Maha Baik Terima kasih telah mengizinkan kami Hidup selama setahun terakhir ini bersama dengan semua pergolakan yang terjadi Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Semua pergolakan ini membuat kami merasa harus semakin mengandalkan Tuhan Yesus Hadir dalam setiap nafas kehidupan kami Kami berharap Tuhan terangi jalan kehidupan kami Tuhan membimbing hidup kami di awal hingga akhir tahun depan Tahun 2022 Lindungi juga keluarga dan kerabat kami dari pandemi ini Dan segala kejahatan yang bisa terjadi kapan saja Tuhan Yesus yang penuh kasih Banyak tujuan kami yang belum terwujudkan Oleh karena itu kami mohon Tuhan membuka wawasan kami Senantiasa selalu dekat dengan Engkau, mengandalkan Engkau Kadang rancanganmu tidak pernah kami mengerti Tetapi kami yakin dan percaya Engkau mengerti dan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kami Jadikanlah baru hati kami Pikiran dan hidup kami di tahun yang baru ini Tuhan dengarkanlah doa kami Tuhan alasang pencipta dan pemilik waktu Pada saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk Kerja kami GK Jendakin Palur Di dalam kami mewujudkan GK Jendakin Palur Menjadi gereja intergenerasional Kami menyadari Tuhan Tidak mudah untuk kami merubah kebiasaan pelayanan Dan peribadatan yang sudah berjalan selama ini Butuh proses yang panjang Untuk kami bisa menyesuaikan Di dalam kami mewujudkan visi-misi kami Menjadi gereja intergenerasional Untuk itu Tuhan Kami memerlukan Engkau senantiasa Menolong kami di dalam setiap kesulitan yang kami hadapi Boleh kami selesaikan Dan kami yakin dan percaya Engkau Tuhan selalu hadir dan menyertai kami Mewujudkan semua program yang kami buat Sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar Dan biarlah semuanya yang terjadi Atas kehendakmu saja ya Tuhan Sebagai jemaat kami dari anak-anak Remaja, pemuda, dewasa, dan lansia Semoga juga bisa bersatu Saling melengkapi Bekerja sama Dan bersinergi Serta berperan dalam setiap aspek kehidupan Sehingga bisa menjadi kekuatan Dan kesatuan tubuh Kristus Dalam pelayanan dan persekutuan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, dengarkanlah doa kami Tuhan ala sang pencipta Dan pemilik waktu Kami kembali menghadap Kadiratmu Untuk mengucapkan syukur Karena engkau telah tuntun kami Dalam kehidupan kami hari lepas hari Dan saat ini Tuhan Kami juga berdoa Untuk perdamaian Yang ada di dunia ini Banyak pertikaian Banyak permasalahan Yang terjadi di dunia ini Banyak konflik Antar bangsa Antar saudara Antar keluarga Kami mohon pertolongan Tuhan Biarlah Tuhan sendiri Yang menyertai bangsa Dunia ini Sehingga bangsa dan dunia ini Lebih aman Lebih damai Biarlah Tuhan yang menyertai Bangsa-bangsa di dunia ini Menjadi bangsa yang lebih aman dan damai Kami juga berdoa Pandemi yang terjadi di dunia ini Tuhan Akhirnya Tuhan Singkirkan Segala COVID yang ada Yang Merajalela di dunia ini Dan kami percaya Tuhan Kirim Para Dokter Dan Semuanya biarlah Mengirim Obat Sehingga Pandemi COVID-19 Dapat kami lewati Dan kami Menjadi lebih sehat Dan kami juga berdoa Bagi saudara-saudara kami Yang telah Terjangkit Kirinya Tuhan jamah Dengan tanganmu yang penuh kasih Ya Yesus Sehingga mereka dapat sembuh Dan dapat kembali Bersekutu Bersama kami Dapat merasakan Cinta kasihmu Di dunia ini Terima kasih ya Tuhan 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 Dengarkanlah doa kami Amin Saudara-saudara Apa yang akan kita lakukan Apakah bukti penyerahan diri kita Terhadap pemberitaan verman itu Ya Allah Berhari-hari kami berpeluh Berhari-hari kami berkarya Dengan segala dosa kami Namun dengan darahmu Kau sucikan semuanya Sekarang ya Allah Dengan terus kami menaikkan Persembahan untuk kemuliaanmu Tumpengi ini adalah Simbol Ucapan syukur Atas penyertaan Tuhan Di sepanjang tahun 2021 Dalam waktu-waktu yang sulit Tuhan tetap menyediakan Segala sesuatu yang kita butuhkan Semuanya disukupkan Dan kiranya penyertaan Tuhan Tidak hanya sampai disini Melewati 2022 yang tidak pasti Tuhan pun akan mencukupkan Segalanya bagi kita Di dalam iman kepada Kristus Kami bersandar penuh Terima kasih telah menonton! Kita pembacakan Satu Tawarih Bab 29 Ayat yang 13 sampai 14 Sekarang ya Allah kami Kami bersyukur Kepadamu Dan memuji namamu yang agung itu Sebab siapakah aku ini Dan siapakah Bangsaku Sehingga kami mampu Memberikan persembahan Sukarela seperti ini Sebab daripadamulah Segala-galanya Dan dari tanganmu Sendirilah Persembahan yang kami Berikan kepada mu Kita pujikan dari Petung Pelengkap Petung Semaat 274 Pet yang pertama Kau kaya waktu anugerah Tuhanmu Hidupmu singkat Pakekan kembang Mana benda yang kekal di hidupmu Hanya kasih tak akan Tidak ada yang kekal di dalam dunia Segala yang kekal di dalam dunia Segala yang indah pun akan lenyap Namun kasihmu demi Tuhan Yesus Sungguh bernilai dan tinggal tetap Marilah semua kita berdoa persembahan Selamat malam Tuhan Yesus Terima kasih atas kesempatanmu yang indah ini Kami boleh bersekutu bersama Untuk menyambut tahun baru 2022 Kami telah mendengarkan firmanmu Dan memuji namamu Juga telah menyisihkan sedikit berkat Daripadamu Persembahan ini Tanda ucap syukur kami Karena Tuhan telah melindungi Dan mencintai kehidupan kami Kiranya persembahan ini Dapat membawa keharuman Bagi kerajaanmu di muka bumi ini Kami serahkan doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Yang telah mengajarkan kami Doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Mari kita menerima berkat Dari Tuhan Tuhan ada bersamamu Sepanjang tahun 2021 Kami tetapkan pada janji Tetaplah berpegang pada janjinya Sebab janjinya benar dan nyata Terpujilah Tuhan Bapak Anak dan roh kudus Yang tidak pernah memisahkan kami Dari kasihnya Sekarang sampai selama-lamanya Mari kita menguji Tuhan Dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 180 Kasih Tuhan mengiringmu Kasih Tuhan Mengiringimu Kasih Tuhan Pengang di dalam hidupku Majulah dalam terangkasinya Malam Malam adalah tentang kegelapan Kegelapan yang menjadi bagian dari ciptaannya Ia yang menjadikan terang dan gelap Malam adalah bagian dari kehidupan Dimana semua mata terpejam Dan keheningan merasu dalam Malam bukan hanya tentang gelap dan diam Malam adalah sebuah misteri Kesempatan untuk merenungi Apa yang telah dilewati Dan apa yang esok akan dihadapi Dikalah bulan menampakkan senyum Dan matahari menutup mata Di kala itu manusia melihat bintang Bintang yang bertebaran di seluruh alam semesta Yang menggambarkan siapa diri kita Dalam peraduan malam itu Sang pencipta hadir Ada saatnya ia menampakkan Dan ada saatnya ia tak tampak Misteri dalam malam Dan dalam kesunyian Memberi kita kesempatan Menyelami misteri Misteri dalam hidup manusia Memberikan harapan Untuk menanti fajar Di esok hari Kami Panitia Old and New 2021 Mengucapkan Selamat Tahun Baru 2022 Pengharapan beserta kita Yeay Terima kasih telah menonton